ini alasnya nih guys ini lebar rumah 12 meter ya 12 meter itu seharusnya pakai yang tebal bukan pakai yang seperti ini tuh ini berakibatnya jadinya fatal ya ini akibat tukang yang kaleng-kaleng ini guys oknum tukang yang bagaimana lagi tuh guys susah ngomongnya guys ya jadi kita disini ini coba memperbaiki kita setel ulang lagi guys bagaimana Halo guys ini yang episode pertama 123 ya yang bongkar pasang gara-gara tukang kaleng-kaleng ini sudah kita service sudah jadi guys ya ikutin terus keseruannya bagaimana ini tampilan belakang ya kita lihat tampilan depannya bagaimana ya jadi kalau anda semua mau masang bajeringan alangkah baiknya ditanya dulu itu tukang ya bener-bener sudah dalam bidang ahlinya atau belum atau sekedar mencoba-coba kalau untuk mencoba-coba nanti hasilnya kayak episode pertama ada di videonya lihat saja ya di atas sini guys itu hancur melayot semuanya guys itu karena tukang kaleng-kaleng guys mas mas hancur mas waduh bapak belur mas mas nah ini yang seperti ini bahaya ini guys aduh sambungan teman-teman cuma satu kilan tuh lihat guys ini kita bongkar lagi guys ini siapa orang mana yang masanya katanya pak oh kurang ajar orang ini Pak ya waduh bapak belur kali Pak ya hancur kali Pak aduh waduh ini sambungnya nih guys lihat nih guys digangkat guys tuh aduh ini pun udah tuh guys tuh aduh aduh hancur guys guys ini merusak yang merusak tulang baja kayak gini guys merusak citra nama bajeringan guys ya kita aja guys ya Oke guys ikutin terus ya Cikidau Halo guys aduh sahabat teman Sokip my friend terima kasih yang sudah mengikuti video episode pertama dan episode ketiga dan ini episode finish ya gara-gara oknum tukang kaleng-kaleng kita bongkar pasang kerangka bajeringan waduh bahaya nih guys ya ini merusak citra nama bajeringan ini guys ya jadi untuk anda semua kalau mau memasang bajeringan alangkah baiknya ditanya itu tukang ya ditanya emang bener tukang bajeringan atau enggak gitu untuk untuk membuktikannya bagaimana gampang guys ya tinggal tanya ada nggak foto-foto karya atau video video karya mereka sendiri gitu lebih baiknya disertai dengan sertifikasi dalam bidang bajeringan ya sertifikasi dalam bidang bajeringan untuk memastikannya jadi biar anda tidak tertipu dan untuk kenyamanan anda juga untuk kenyamanan tukang tuh juga ya jadi kalau untuk tukang-tukang yang modal nekat saya bilang ya saya kasih tahu ya mending kalian nggak usah modal nekat nanti hasilnya amburadul dan membahayakan diri sendiri jangan sekali-kali mencoba suatu hal yang belum pernah kau latih hasilnya capek pegel bahaya amburadul acakadul bapak pelur guys oke guys ya inilah hasil dari pada karya anak bangsa ini dengan bentangan lebar 12 meter 50 dan terima kasih untuk anda yang sudah mengikuti video dari episode pertama hingga episode akhir dan yang belum melihat episode pertama silahkan dilihat di video kita yang sebelum-sebelumnya biar anda tidak gagal paham dan biar anda nyambung dengan isi video yang sekarang ini biar anda kita semua saling sama tahu bagaimana mencari aplikator yang betul-betul aplikator dalam bidang bajeringan inilah hasil modelnya dengan memakai kerangka bajeringan taso dengan ketebalan 7575 dan memakai atap spandek warna hitam dop sekali lagi saya kasih tahu untuk oknum tukang yang modal nekat mending kalian enggak usah modal nekat deh ya membahayakan diri sendiri dan bikin konsumen tekor dan bikin nama citra bajeringan hancur bapak blur ya ingat itu ya jangan sekali-kali mencoba hal yang belum pernah kau latih hasilnya hancur bapak blur guys ya salam satu atap nih guys ini aplikatornya nih guys merah putih guys opi guys opi guys yaitu Pak D ini guys ini kepala suhunya guys nyusu guys nyusu guys itu ini guys ini orang Papua nih guys sama orang orang ini satunya nih polores polores opi guys tuh guys ah guys ya wah guys awas pinggang patah guys ah gorengan habis masalahnya guys ini ya Pak D ini guys jadi Pak D udah lama disini Pak D ya udah nyicip manis asem garam kehidupan Pak D ya ya lima minggu berjalan lima minggu berjalan dalam hidup itu Pak D ya jadi kata-katanya apa Pak D biar semangat kami-kami yang masih jiwa-jiwa nggak karuan nih Pak D ya tetep enak nikmat nikmat harus semangat Pak D ya ah betul ya iya jadi anak berapa Pak D wah kami banyak anak-anak banyak enam enam istri dua belas enggak satu saja oh satu anak enam anak menantu tiga cucung empat cucung empat ini Pak D ini kelahiran Anu Soeharto ya jaman Soeharto Pak D iya iya kira-kira seperti itu lahiran tahun pertengahan 66 oh 66 berarti masih nyicip jaman Pak Harto ya masih nasi jagung nasi jagung Pak D iya nasi bulhur oh iya Pak D itu ngikut perang Pak D dulu enggak enggak ya kami udah merdeka udah merdeka ini Pak D ini guys udah merdeka Pak D guys jadi jangan lupa subscribe bilang Pak D ngomong dulu Pak D jangan lupa subscribe gitu artinya itu apa jangan lupa like dan subscribe gitu Pak D jangan lupa like dan subscribe oke guys oke guys siapa saya tahu lah iya sehat selalu Pak D ya amin amin Pak D Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih